Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau membuat tutorial cara buat klep mustang ya teman-teman kalau yang kemarin di video sebelumnya saya sudah buat klep timbul ya yang ininya keluar si bagian klep di bagian depannya ya Nah sekarang untuk di video kali ini saya membuat tutorial cara pembuatan klep mustang Nah untuk klep mustang ini sangat mudah ya teman-teman tapi buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like comment dan juga subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya ya teman-teman biar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi setiap saya upload video-video terbaru ya biar tidak lama-lama ya langsung saja kita ke tutorialnya sekarang kita buat dulu congkerannya kalau saya bilang itu congkeran teman-teman tapi itu namanya saya kurang begitu paham ya teman-teman pokoknya saya bilang ini congkeran saja ya ini ini buat nanti pesan kerah ya teman-teman kalau untuk buat congkeran seperti ini biasanya setengah dari lebar kelep ini atau bukaan ini ya setelah ini baru kita dibalik untuk mempermudah cara pasangnya teman-teman kasih jelujur dulu di sini ya kasih jelujur dulu seperti ini ya teman-teman biar nanti kita tinggal ngikutin si jelujur ini ya kita samakan dulu ininya congkernya untuk perbedaan cara pasang kelep mustang sama kelep timbul ya teman-teman kalau kelep mustang kita bisa dijadikan dulu seperti ini ya bisa di jahit dulu di jelujur seperti ini ya dan juga cara pasangnya dari luar kalau untuk kelep timbul yang di video saya sebelumnya pasangnya dari dalam ya teman-teman dari dari kain bagian dalam Nah untuk cara pasang ini kita pasang dari luar teman-teman ya ini yang ada kain kerasnya kita taruh di bagian sini bawah ini dipaskan saja pas kerung ini kerung leher ya ini kita jahit ngikutin jerujur tadi ya nah dari belahan kita lebihin jahitnya sekitar satu setengah senti ya seperti ini lalu sebelahnya lagi ini sangat mudah ya teman-teman kita samakan di sini kita paskan di bagian ininya ya lehernya ini ya tinggal kita pindahkan si jarumnya geser harus sama ya sama yang pertama ininya harus sejajar jangan sampai panjang pendek nah setelah ini kita pastikan jahitannya lurus apa enggak ya ini ya kalau sudah lurus kita langsung gunting sampai ujung jahitan seperti ini nah satu lagi gunting sampai ujung jahitan seperti itu setelah ini kita tinggal bentuk si klepnya pertama kita masukkan dulu yang sebelah ini kiri ya sebelah kiri nah seperti ini kita masukkan lalu kemudian yang kedua setelah ini kita luruskan dulu bagian atas luruskan dulu bagian atas kita benerin di bagian bawahnya nah setelah seperti ini ya sudah kalau dirasa kita lihat sudah rapi ya sudah bagian ininya atasnya sudah pas sudah sama lalu di bagian ininya sudah rapi tinggal kita balik ininya badannya nah seperti ini lalu kita jahit di bagian ini yang sisa gunting ya sisa gunting tadi kita jahit di sini nah seperti itu kemudian jahit di bagian bawahnya kemudian jahit lagi di bagian bawahnya sedikit ya lalu kita gunting di sini setelah ini setelah ini kita obras bagian ininya ya teman-teman tinggal di obras di bagian ininya bagian sisa kampungnya obras keliling ya nah lalu setelah ini teman-teman tinggal tindas di sini pinggiran klepnya nah seperti itu ya teman-teman untuk cara pembuatan klep mustang mungkin untuk tutorial kali ini saya cukup sekian ya dan jangan lupa ya like komen dan juga subscribe dan juga di share ya ke teman-teman kalian biar video ini bisa bermanfaat buat banyak orang ya teman-teman sekian untuk kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih